Luhut Binsar Panjaitan memang punya banyak jabatan di pemerintahan. Tapi ada satu nih jabatan yang Luhut belum pernah duduki, yaitu sebagai Ketua Umum Partai. Ya nggak aneh sih kalau Luhut suatu saat jadi Ketua Umum Partai, apalagi Luhut kan politisi senior juga di partainya saat ini, yaitu Partai Golkar. Nah baru-baru ini nama Menko Marves itu diusulakan akan menggantikan posisi Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar. Namun Luhut nggak berkomentar banyak saat ditanyai hal itu. Luhut bilang dia nggak terlalu memikirkan namanya masuk ke dalam Bursa Calon Ketum Golkar. Sebelumnya, Luhut yang merupakan Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar pernah bilang bahwa dia bersedia aja untuk mengisi posisi Ketua Umum Golkar jika banyak kadar yang mendukungnya. Apalagi di tengah persoalan ini, Partai Golkar juga dilanda isu perpecahan. Sejumlah elit disebut mendorong digelarnya musyawarah nasional luar biasa yang mencopot Erlangga Hartarto dari posisi Ketua Umum. Namun, sebagian lagi pihak di internal Golkar tetap ngotot untuk mengusung Erlangga baik sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden meski elektabilitasnya rendah. Berdasarkan survei dari Lembaga Survei Indonesia atau LSI, menyatakan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto tak meraup suara sama sekali pada elektabilitasnya. Kira-kira posisi Ketua Umum Golkar bakal berubah nggak ya dalam waktu dekat? Mana sebentar lagi mau pemilu? Simak terus update-nya di kompas.com ya! Terima kasih telah menonton!